Hai, salam Facebookers Kali ini saya mendapat request baru dari salah satu sobat subscriber yang bilang ke saya Dia bilang, jika kita sudah berhasil mengambil alih akun kita yang dibajak Apakah si pembajak masih bisa mengambil alih akun kita lagi? Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu jawabannya Simak sampai selesai Yang baru sampai sini, jangan teragu untuk subscribe ya Karena channel ini dibuat khusus untuk kamu, para pengguna Facebook dimanapun berada Nah, jadi video ini merupakan cara mengembalikan akun Facebook yang dibajak part ke-18 ya So, bagi teman-teman yang belum melihat yang part sebelumnya, silahkan cek di atas sini Jadi, beberapa hari yang lalu ketika saya upload video baru, ada yang request nih Dan request-nya itu memang belum pernah saya bahasi di channel ini Oke, jadi untuk itu langsung saja kita masuk ke request-nya Oke, jadi inilah request terbarunya ya Jadi, ada yang request atas nama gunris underscore yolo Di sini dia bilang, assalamualaikum bang, walaikumsalam Ada pertanyaan baru yang belum abang bahas di YT Abang nih Jadikan akun saya kebajak Sudah saya ambil alih lagi Saya ganti nomor, nama, email, sandi, autentikasi 2 faktor juga sudah Pertanyaan saya Bagaimana kalau misal orang yang habis bajak akun saya itu Merubah kata sandi saya lagi lewat notifikasi gmail dia Takutnya akun saya diambil lagi Sekian, terima kasih bang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi di video ini telah saya siapkan suatu akun percobaan Untuk mendemonstrasikan proses pemulihan akun Atau cara mengatasi akun FB yang mengalami kasus seperti yang ada di request ini Dan ini juga sudah saya buktikan sendiri ya Alhamdulillah caranya berhasil Jadi, bagi teman-teman yang ingin tahu Apakah akun FB yang sudah diambil alih Masih bisa dicuri lagi oleh si pembajak Mari kita simak penjelasannya Oke, agar mudah dipahami Maka disini saya akan ilustrasikan saja ya Anggaplah ada dua orang pria Bernama Mamang dan Roki Mamang adalah pemilik asli akun FB yang dibajak Sedangkan Roki berperan sebagai pelaku yang mencuri akun milik Mamang Dalam kasus pertama Roki sudah berhasil mencuri akun FB milik si Mamang Dalam kasus ini Anggap saja dia menggunakan metode teknik pising Yang dikirimkan lewat notifikasi nomor WhatsApp kepada Mamang Dan tanpa menunggu lama Roki sudah berhasil untuk mengubah semua data akun FB milik Mamang Yaitu kata Sandi, nomor HP, atau emailnya juga Di hari yang sama Mamang mendapatkan email dari pihak FB Bahwa ada yang merubah email dan kata Sandi akun FBnya Dalam email itu Pihak FB memberikan opsi Jika bukan Anda yang melakukannya Silahkan klik ini atau klik tautan berikut Dalam beberapa kasus Link tersebut memang sudah tidak bisa diklik ya Hal ini mungkin disebabkan Karena sudah kedeluarsa Dikarenakan sudah begitu lama Kita tidak membuka linknya Begitu kita dapat notifikasinya Namun jika baru sehari misalnya Kemungkinan besar masih bisa diklik Untuk memulihkan akun FB tersebut Jadi sesuai dengan requestan salah satu sobat subscriber di video ini Dia tanya apakah si pembajak nanti bisa merubah lagi data akun kita Maksudnya begitu ya Melalui notifikasi email yang dia terima Jadi sama-sama kita buktikan Jadi disini saya akan buka alamat email Yang sebelumnya digunakan untuk mengambil alih akun FB milik si Mamang Setelah saya refresh Ternyata tidak ada di bagian utama Kemudian disini saya coba untuk cek di bagian menu lain Kemudian saya coba scroll ke bawah Dan biasanya ada di menu ini semua email Saya coba klik Dan ternyata tidak ada juga Saya coba lagi cek di menu lain Saya akan mencoba cek di menu spam Ternyata juga kosong ya Jadi bagi teman-teman yang sudah berhasil untuk mengambil alih akun FB Dan juga sudah berhasil mengubah semua data-datanya menjadi asli milik kalian Dan kalian juga sudah berhasil untuk menghapus email Ataupun nomor HP milik si pembajak Maka kalian tidak perlu khawatir Di HP pembajak tidak akan muncul notifikasi perubahan emailnya Agar lebih aman lagi Saya berikan satu trik khusus lagi Silahkan login lagi menggunakan akun FB kalian Kemudian silahkan menuju ke garis 3 di pojok kanan atas Kemudian silahkan scroll ke bawah Dan carilah menu pengaturan lagi Pada menu ini silahkan pilih menu kata sandi dan keamanan Setelah itu silahkan fokus pada menu tempat Anda login Jadi disini nanti akan ada tulisan lihat semua Kenapa pada video ini tidak muncul untuk akun yang saya gunakan ini Karena sebelumnya saya sudah mengeluarkan perangkat-perangkat lain Nah jadi contohnya seperti ini akan ada tulisan lihat semua Itu kalian klik saja Nah setelah terbuka nanti kalian bisa melihat perangkat-perangkat mana saja yang pernah login menggunakan akun FB kalian Jadi disini silahkan kalian pilih perangkat yang bukan milik kalian Dan untuk mengeluarkannya Itu sangat gampang ya Silahkan cari dulu nama perangkat yang bukan milik kalian Kemudian di samping kalannya terdapat titik 3 Itu silahkan kalian klik Kemudian disini akan muncul menu keluar Silahkan kalian klik saja Maka setelah itu akan otomatis keluar dari perangkat itu Dan apabila perangkat yang sudah kalian keluarkan tadi ingin mencoba lagi login menggunakan akun FB kalian Maka tampilannya akan menjadi seperti ini Secara otomatis akun kalian akan ter-lockout sendiri dan dimintai login kembali apabila di klik Dan orang yang memegang perangkat tersebut harus memasukkan kata sandi kalian lagi Oke bisa dipahami ya Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan Jangan teragu untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya silahkan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu Para pengguna Facebook dimanapun berada See you next time and salam Bang kalau akun FB yang sudah berhasil kita ambil balik Apakah masih bisa diambil oleh si pembajak Ingin tau bagaimana caranya Dan tanpa butuh waktu lama Si Rocky sudah berhasil untuk mengganti semua data milik si Mamang Terutama kata sandi Nomor email atau Beserta nomor hp atau email Milik akun FB Mamang Oke jadi saya harap Oke mudah dipahami Oke Oke bisa dipahami ya Semoga apa yang saya Oke bisa dipahami ya Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan Jangan teragu untuk berkomentar di bawah Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah